Gong Shifachai, selamat tahun baru imlek buat teman-teman komunitas Tionghoa di Indonesia. Sebelum menyantap kue keranjang bareng keluarga, yuk sarapan informasi dulu di Narasi Pagi bersama Satya Adi. Kemarin Presiden Jokowi Dodo kembali menegaskan akan memberikan lahan konsesi untuk Nahdlatul Ulama. Kemudian data Bank Indonesia lagi-lagi diretas dan berita tentang varian baru virus Corona. Nah, gak ketinggalan ada artis nih yang beli klub sepak bola. Siapa dia? Yuk, simak selengkapnya. Presiden Jokowi Dodo kembali menyinggung pemberian lahan konsesi untuk Nahdlatul Ulama. Hmm, makin akrab perapat aja nih. Kita sampaikan pada Muktamar yang lalu, pemerintah siap memberikan konsesi yang besar, tapi secara profesional. Sesegera mungkin. Gak mungkin saya memberikan ke NU yang kecil-kecil. Saya pastikan yang gede. Insya Allah yang gede. Katanya, Jokowi ingin PBNU punya modal yang kuat supaya mereka bisa membuat program-program inovatif yang berdampak baik buat masyarakat. Selain itu, Presiden juga menyarankan PBNU membuat modal Ventura sendiri. Tujuannya untuk membiayai berbagai kegiatan dan kepentingan warga NU. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf merespons baik tawaran ini. Ia pun berjanji bantuan ini akan dikelola secara profesional dan bertanggung jawab. Biar dekat sama istana yang baru, PBNU juga akan membangun kantor PBNU di Ibu Kota Negara Baru. Tempatnya di Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Piagamnya sudah resmi ditanda tangani Gus Yahya pada Minggu 30 Januari 2022. Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah menyinggung soal ini ketika dirinya berkunjung ke Muktamar PBNU di Lampung akhir tahun lalu. Ia menyampaikan tawaran itu karena terkesan dengan kader-kader muda NU. Ya, kita doakan aja ya, semoga bantuannya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membantu umat. Iya nggak? Sejak 20 Januari 2022, data pribadi Bank Indonesia terus jadi incaran peretas. Kini terpantau kebocorannya bertambah. Minggu 30 Januari 2022, akun Twitter at darkthracer underscore int menyebut bahwa kelompok ransomware Conti masih mengunggah data internal Bank Indonesia yang mereka curi. Yang menyebutkan, unggahan data BI yang tadinya berukuran 487 MB berangsur naik jadi 44 GB, 130 GB, hingga Minggu 30 Januari 2022 bertambah lagi menjadi 228 GB. Pada cuitan itu, tertulis bahwa 228 GB tersebut hanyalah 6% dari total kebocoran yang dimiliki oleh grup ransomware Conti. Jika klaimnya benar, maka bisa dipastikan total kebocoran internal BI berjumlah 3,8 TB. Jadi kalau tanyaan PR-nya pemerintah ini apa, mereka ini nggak pernah transparan. Ketika melakukan investigasi, kita nggak pernah tahu prosesnya sampai mana. Padahal yang bocor itu data masyarakat. Sebaiknya pemerintah udah mulai memikirkan bahwa jika terus-terusan kebocoran data terjadi, ya artinya itu bukan hanya merugikan kita sebagai warga negara, tapi juga akan merugikan pemerintahnya juga pada suatu hari. Dampaknya nggak sekarang, tapi suatu hari itu akan sangat merugikan, baik bagi individu dan juga bagi pemerintah itu sendiri. Tidak cuma BI yang kecolongan. Kemarin banget, 31 Januari 2022, data di situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH milik Badan Siber dan Sandi Negara juga diretas. Peretas dengan nama akun polisi bahkan membagikan data sebesar 1,09 GB secara cuma-cuma di Raid Forum. Hingga berita ini dibuat, laman jdih.bssn.go.id tak dapat diakses. Ketika dibuka, laman justru menampilkan informasi bahwa situs tengah dalam proses pemeliharaan rutin. Sampai sekarang, RUU Perlindungan Data Pribadi masih mandek. Perkembangannya nggak maju-maju, mengalami tarik ulur, dan sudah melewati 5 masa sidang. Sebenarnya, pemerintah dan stakeholders pada serius nggak sih soal keamanan data ini? Yang terjadi selama ini itu nggak pernah kelihatan. Selama ini kita baru hebohnya, udah masuknya kita nggak tahu, mereka masuknya kapan gitu. Mereka mengambil datanya, data itu disebarkan, baru kita heboh gitu. Kalau tanyaan arjun atau nggak, kita udah sangat butuh. Karena terjadi ini berulang kali terjadi dan nggak ada kita lihat apa gitu dalam penegakannya yang udah dilakukan. Ketika terjadi kebocoran data, rame, udah itu menguap gitu. Udah bosan kan denger kabar tentang kebocoran data di lembaga pemerintah? Dengan banyaknya kasus semacam ini, keamanan siber harus jadi prioritas. Gelobang baru COVID-19 belum reda. Udah ada virus baru bernama Neocov. Nih, kami rangkumin temuannya buat kamu. Peneliti Cina menemukan virus baru Neoromica capensis, atau dikenal sebagai Neocov. Para ilmuwan pertama kali menemukan virus itu ada di antara kelelawar yang hidup di Afrika Selatan. Perlu dicatat, Neocov bukan varian baru COVID-19, melainkan kerabat dekat dari virus MERS yang sempat mewabah 2012 lalu. Wuhan University dan Institute of Biophysics of the Chinese Academy of Sciences mengklaim, jika virus ini bermutasi, maka kekhawatirannya dapat menular ke manusia. Peneliti pun menyebut Neocov dapat membawa potensi kematian yang tinggi layaknya MERS, dan tingkat penularan yang tinggi layaknya COVID-19. WHO bilang perlu penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah virus ini bisa menimbulkan risiko bagi manusia. Omong-omong soal COVID, kita juga mesti waspada dengan varian COVID yang pertama kali ditemukan di Indonesia, bernama B.1466.2. Sejak April 2021 hingga hari ini, WHO masih mengkategorikannya sebagai waspada untuk dimonitor lebih lanjut. Selain itu, Kemenkes juga baru saja mengkonfirmasi adanya subvarian Omicron, BA.2, yang disebut dengan son of Omicron. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes, Siti Nadia Tarmidzi, mengatakan sudah ada 55 kasus terkait BA.2. Semoga virus Neocov ini bisa dikendalikan ya. Amit-amit deh kalau kita harus melawan COVID-19 sekaligus Neocov. Jelang berlagak di Liga 3 Putaran Nasional Persi Kota Tangerang punya pemilik baru nih, lagi-lagi orang terkenal. Ia adalah Prili Latukonsina. Prili menyusul pesohor lain yang mengakuisisi klub bola seperti Raffi Ahmad dan Atta Halilintar. Bergabungnya Prili sebagai pemilik klub dengan julukan Bayi Ajaib itu diumumkan melalui akun Instagramnya at prililatukonsina96. Perempuan berusia 25 tahun itu mengungkapkan ia bertekad membawa persi kota untuk naik kelas, bahkan menjadi juara Liga 1. Sebenarnya, Prili sudah terang-terangan berniat mengakuisisi tim sepak bola setelah tim Nas Indonesia sukses melaju ke tahap final Piala AFF 2020. Selama liburan tahun baru di Amerika Serikat, ia juga mengaku mulai rajin menonton ulang pertandingan Liga 3. Rabu 19 Januari 2022, ia bahkan membagikan isi DM dari akun Instagram resmi Persi Kota Tangerang. Persi Kota saat ini berstatus juara Liga 3 Banten, tengah bersiap berlaga di putaran nasional Liga 3 2021-2022. Mereka juga berburu peluang promosi ke Liga 2. Selamat, Kaprili. Akhirnya kejadian juga ya. Semoga ini bisa bikin Persi Kota makin maju. Itu tadi, 4 sarapan informasi kamu hari ini. Besok, Narasi Pagi akan hadir lagi. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacua. Sehat selalu ya, kawan. Sampai jumpa! 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 Terima kasih.